Komisi 2 DPR RI mendesak pemerintah Provinsi Kalimantan Barat segera melakukan pendataan tenaga non-ASN untuk mengetahui berapa jumlah pegawai non-ASN serta untuk mewujudkan kejelasan status, karir, dan kesejahteraan pegawai di instansi pemerintahan. Ditemui usai pertemuan tersebut, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Samsur Rizal mengatakan data pegawai non-ASN di Pemprov Kalbar dan seluruh instansi pemerintahan lainnya harus segera dikumpulkan untuk kemudian dilanjutkan di tingkat menteri agar bisa mendapatkan solusi terbaik untuk pegawai di instansi pemerintah menjadi sejahtera. Berapa jumlah tenaga honor yang ada di Indonesia dan itu berapa yang ada di Provinsi Kalimantan Barat, di Kabupaten Kota karena itu dilakukan semacam pendataan ulang melalui surat B.1.1.5 itu. Sementara menurut anggota Komisi 2 DPR RI, Hugua pendataan administrasi yang berkaitan dengan tenaga non-ASN harus segera diselesaikan agar Komisi 2 dapat segera melakukan rapat dengan kementerian terkait untuk menemukan kebijakan-kebijakan yang terbaik bagi semua tenaga non-ASN di instansi pemerintahan. Kebijakan-kebijakan yang kita tunggu nanti dari Kementerian Paneribain nanti dari semua yang didaftar diselesaikan berapa tahun lalu dari berapa tahun diselesaikan lalu bagaimana afirmasi kepada orang-orang yang memang tenaga honor terutama K2 yang sudah tua, berumur dan mereka sudah mengambil lebih banyak. Adek Ardian Syah, TVR Parlemen, melaporkan.